Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin kepada Bapak Tuhan Syarif dan para media Dan khususnya kepada Bapak Berintu Fabio Mersilono Ingat kalian sama ibu yang disampingku ini Cantik kan? Cantik lah, masa enggak? Masih ingat enggak? Ya maaf lah, kejadiannya kan baru satu minggu Kecuali kalau kejadiannya 15 tahun yang lalu Ku bayar kalian 1 juta untuk ingatnya Ku rasa belum tentu bisa kalian ingat Itu loh yang kejadiannya di kota Bekasi Seorang kabit di kota pemerintahan Di sebuah kantor pemerintahan Kebetulan dia kabit, bukan kaleng-kaleng wak Bukan pegawai honor Kabit Kepala bidang pemasaran dan pariwisata kota Bekasi Melakukan tindakan pelarangan ibadah doa Terhadap salah seorang warga di sekitar rumahnya Oleh karena apa dia marah, kenapa dia kesal Oleh karena doanya enggak sama-sama doa ibu itu Intinya agamanya enggak sama-sama dengan agama itu Makanya kesal dia Di kota Bekasi dengan mekanisme-nya akan membuat tindakan kepada ibu Asri Tadi saya sudah sampaikan Kami sebagai masyarakat tidak ada sanksi lain selain pecat Tidak ada sanksi lain selain pecat Kalau nanti hasil yang tidak dipecat kita kembali lagi Saya sebagai ketua umum berjanji Akan saya jadikan isolasional Saya akan minta seluruh pemudapan lapor satu Dari Samang sampai Merauke Untuk melakukan ini Berikan sanksi yang tegas Kepada pengkhianat Jadi beliau itu pengkhianat Ya kan Hebat ini ibu ini Ya kan kejadiannya di Bekasi Ya Dan mirisnya lagi tahu enggak kalian Bekasi Beberapa waktu yang lalu Kalau tidak salah 17 Agustus kemarin Ya Baru saja mendapatkan penghargaan Kota nomor dua paling toleransi di Indonesia Bayangkan kalian Maunya kalau ibu ini Melakukan kegiatan apa namanya Tindakan seperti itu Maunya pindah rumah dulu ibu Iya kan Ke Tangerang Selatan Dekat rumah bapak-bapak yang melarang warga Apa mahasiswa Di situ untuk melakukan dua rosario Iya kan Atau pergi ke Bangelade sana Atau pergi sekalian ke Yaman sana Pindah warga negara dulu ibu Karena Indonesia Bukan tempat orang-orang untuk seperti ibu Enggak Tidak ada tempat untuk orang-orang kaya ibu Enggak ada Itu dia Ya Dan tau kalian Ya baru-baru ini Ya baru saja Baru saja bukan baru-baru ini Baru saja Entah hari ini Entah kemarin Beliau melakukan sebuah klarifikasi Udah tau lah kalian Kalau klarifikasi isinya apa ya kan Isinya pasti permintaan maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijim kepada Bapak Dan Bapak bisa memaafkan Apa yang saya sudah sampaikan ke Bapak Aku tidak perlu sebutkan nama ibu ini ya Inisialnya saja Mas Riwati Aduh 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 Ibu Ibu kenapa sih Ya Ibu ini melakukan itu katanya hilap Kok hilap Kalau hilap Kalau hilap itu Itu biasanya tidak sengaja Ini sengaja ibu Sengaja Urusan apa ibu minta-minta izin Ibu kan kepala bidang pemasaran dan pariwisata Bukan kepala bidang bagian pembangunan rumah ibadat Bukan kepala bidang bagian pembangunan rumah ibadat Kok minta-minta izin Tidak aja Makanya ibu Ya Ibu itu perlu baca undang-undang dasar 1945 Pasal 28 Ya 28 yang dibagi menjadi 28 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Gitu Setelah itu masuk lagi ke undang-undang nomor Pasal 29 Ayat pertama, ayat kedua Harus aku yang ngajarin ibu rupanya Setelah itu juga ibu harus baca-baca juga Apa namanya itu Surat keputusan bersama Atau SKB 2 Menteri Menteri dalam negeri dan juga Menteri Agama Nomor berapa Nomor 9 tahun 2006 Nomor 8 tahun 2006 Ya Nanti aku cari ibu Itu dia Apa hak seorang ibu Gabit yang terhormat Menurut keluarganya Minta-minta izin Minta izin dari ibadah Bu, itu kegiatan doa Bukan kegiatan ibadah rutin Seperti yang dilakukan di gereja-gereja pada umumnya Itu sama seperti sholat Ibu pernah minta Apa namanya Minta izin sama Ngurus izin Untuk sholat Kan enggak Enggak-enggak aja ibu ini Ya kan Jadi coba dulu bu Ini ini Kupilang sama kalian ya Bagi setiap orang yang melakukan tindakan sewenang-wenang Terhadap agama manapun Terhadap warga negara manapun Ingat ya Selalu ingat ya Bahwasannya Kebebasan kita di dalam menganut agama Dan juga menjalankan ibadah Dilindungi undang-undang Ingat itu Ya Ingat Pasal 28 Yang A Itu berkata apa Bahwasannya Setiap orang itu berhak untuk membangun keluarga Ya Pasal 28 Yang B Ya Setiap orang berhak untuk mencari pekerjaan Yang setelah itu yang Berikutnya, berikutnya, berikutnya Sampai di 1.28F Ya Itu mengatakan bahwasannya Setiap warga negara Berhak untuk memeluk agama Dan melakukan ibadahnya masing-masing Ya Shalom teman-teman semua Terima kasih sudah menonton video ini Dan kiranya ini Menjadi pelajaran bagi kita semua Terlebih ini Menjadi pelajaran bagi mereka yang intoleran Yang suka mengganggu ibadah orang lain teman-teman ya Nah jadi memang inilah yang sering terjadi teman-teman ya Setelah mereka melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum Apalagi itu adalah oknum ASN Yang seharusnya dia sudah mengerti ya Dasar-dasar negara Republik Indonesia ini Yang dimana ada Pancasila Dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Yang seharusnya sebelum dia menjadi ASN itu Dia sudah harus tahu itu Dan dia harus menciwai dasar negara itu Dan dia harus menerapkan itu Dimanapun dia ditugaskan Dia harus menjadi oknum yang bersifat nasionalis Yang dimana dia mencintai keberagaman Mencintai perbedaan Menghormati satu sama yang lain Seharusnya begitu sifat ASN ini teman-teman Karena dia harus bersifat nasionalis Dan netral teman-teman ya Nah tetapi akhir-akhir ini begitu banyak ya Apalagi itu ada oknum-oknum anggota Dewan ya Yang menyetujui tindakan-tindakan mereka Dan itu yang kita sesalkan sebenarnya Yang dimana anggota Dewan itu sebenarnya Itu mewakili rakyat apabila mungkin rakyatnya itu dirampas hak-haknya Termasuk hak untuk beribadah, berdoa, dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya Selagi kegiatan itu tidak melanggar hukum Ya itu tidak masalah Nah justru anggota Dewan itu sebenarnya hadir untuk membela hak rakyat Bahkan justru sebaliknya teman-teman Bukan malah hadir seperti yang terjadi di kota Bekasi kemarin Justru dia ikut mengetok palu Setuju sekolah Kristen Kamaliel tidak jadi dibangun Nah itulah yang menjadi hal yang aneh di negeri kita ini teman-teman Dan kalau sudah melakukan tindakan-tindakan pelenggaran hukum Seperti oknum ISN ini tadi Seorang ibu-ibu yang melarang umat Kristen untuk melakukan doanya Harus minta izin begini-begitu Nah teman-teman setelah sudah viral Setelah sudah disebarkan kemana-mana beritanya Barulah dia minta maaf Kenapa? Karena takut terancam akan dicopot dari jabatannya mungkin Atau dipecat kalau tidak minta maaf Nah endingnya dan klarifikasinya kita sudah tebak teman-teman Hanya minta maaf Nah jadi kalau tidak ada cerah hukum Untuk mereka yang melakukan tindakan-tindakan seperti ini Maka ada oknum yang kedua lagi di hari kemudian teman-teman Atau di kemudian hari Pasti ada Kenapa? Karena tidak ada cerah hukum bagi mereka Tinggal klarifikasi dan minta maaf Proses hukumnya tidak jalan teman-teman ya Padahal negara kita adalah negara hukum Dan itulah yang kita lihat di negara kita Dan memang ke minoritas ini Saat ini sedang kesulitan Untuk mencari atau mendapat keadilan teman-teman ya Dan kiranya pemerintah bisa membuka mata Dan biarlah kita setiap minoritas khususnya Itu mendapatkan hak yang setara dengan warga-warga Indonesia Atau masyarakat lainnya Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua